Pernah gak naik menelihat Dursubang berfoto sama Word? Sama Piala? Sama Piala Gam? Pasti gak pernah. Pasti di Google akan pernah ada. Karena gue paling gak suka. Ayam, merer. Jadi kalau kita tambahkan gitu. Seniman tuh perusahaan ada dua lho. Ada dua macam. Satu tipe pemburu. Yang satu tipe petani. Kalau pemburu bawa senapan. Pasang peluru. Dia harus dalam burungnya ada. Kalau petani gak? Dia keluar. Dia siapkan tanahnya. Dia keluar ya kan. Dia tanam. Dia siram. Dia halau dulu. Amainya. Sampai kemudian itu proses. Gitu kan? Nah. Kesenian juga sama. Butuh itu. Jadi saya gak percaya yang insan tuh bisa hebat. Saya gak percaya. Kecuali dia dapat menunjijat. Ya. Anugerah. Meledak. Oh meledak itu bukan sebuah kestasi. 5 juta kopi. Enggak. Buat saya bukan pestasi luar biasa. Itu biasa-biasa. Long time ya? Yang hebat itu adalah ketika. Di tahun berapa lagu kita masih di Jakarta. Kayak gini. Saya pernah ngobrol sama seorang musisi sebat. Saya yakin dia akan kembali. Saya ketemu Toh Paddy. Oke. Di Jakarta. Ya. Ngobrol. 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 Saya pake dia. Mengetet. Apa bedanya dulu sama sekarang? Sekarang kan. Kalau dia bilang. Kalau ditanya. Ada gak yang lebih bagus dari Dul Sumbang? Ada jutaan. Yang main musiknya lebih dari Dul Sumbang? Pasti jutaan juga. Yang bikin lagunya seperti Dul Sumbang? Ada jutaan juga. Yang suaranya lebih bagus dari Dul Sumbang? Ada jutaan juga. Persoalannya adalah. Nanti mereka pada usia umur Dul Sumbang sekarang. Di Kepala Lima. Masih kayak gini enggak? Pasti ada gak kayak Dul Sumbang yang umur sekian masih tur. Masih selesai. Masih segala macam. Nah persoalannya itu. Kenapa? Ya basicnya itu. Mungkin mereka instan. Ya. Jadi itu. Nah sekarang banyak yang lebih jago dari naik. Tapi ada gak yang masih kayak naik hari ini? Masih main musik? Mainkan lagu-lagu. Toto misalkan. Atau apa. Itu belum tentu juga. Contoh lagi. Ada gak lebih jago yang main drum lebih jago dari Gilang Ramadhan? Pasti banyak. Tapi pada saat nanti mereka seumur dengan Gilang sekarang. Masih kayak gila enggak? Bener enggak? Setuju. Belum tentu. Gilang itu masih gila enggak? Belum tentu nih yang berapa-berapa itu padahal seumur Gilang ya. Bisa masih seperti itu. Pada saat dia bermain musik umurnya sekarang tak kalah 24 tahun. Begitu untuk umur 50 masih seperti Gilang Ramadhan enggak? Nah. Itu yang disebut biarlah waktu yang menjawab. Makanya gini. Tambah yang terbaik. Saya pernah tanya sama Kang Ari. Sang Ari. Kang Ari. Eksistensi orang lu sebenarnya diukur dari mana? Waktu dia yang menjawab. Lagu lu bisa tahan sampai tahun berapa nanti waktu yang menjawab. Nanti di tahun 2020 apakah masih terdengar? Kalau masih terdengar itu berarti waktu sudah menjawab. Itu yang tepat dunia. Pasti kan zaman di Sumrat Man. Kita kan selalu ngapir kan. Dan selalu saya tanya. Kan dia selalu ngasih jawaban gitu. Nanti lagu lu yang ini akan dijawab oleh waktu. Masih ada. Jangan-jangan bulan depan orang sudah lupa juga. Atau nanti 50 tahun kemudian orang masih motor. Atau orang masih menyanyikan. Atau orang menjadikannya sebagai lagu wajib untuk pengaku. Misalkan segala macam. Nah, itu waktu yang menjawab. Kita gak bisa ngomong. Kita gak bisa mentarget sesuatu. Makanya nanti bisa dapet. Tapi biasanya, kata mas Arie. Lagu yang umurnya panjang itu biasanya lagu-lagu yang dibuat dengan tulus. Yang tulus benar ini. Bukan. Jadi kalau arwe, ah kurang mainin lagunya gitu. Tidak ada sejarah pesanan, tidak ada sejarah industri atau pesanan. Biasanya lebih awal. Oke. Kalau masalah saya pernah. Pernah. Ya, saya masih juga bermain di wilayah vokal grup lah. Jadi saya pernah melatih di sebuah. Bukan di Bandung. Gak buah pegawai vokal grup ya? Eh, di gurunya. Pegawai ya? Dulu. Jaguan ini jaguan ya? Vokal grupnya jaguan. Lagu saja panganaran sampai gila kalau tidak. Nah, justru ini. Saya mencinta sedikit panganaran. Jadi gini, panganaran itu. Ternyata, di prosesnya di kota Malang, Rakyat Kuhari, ada sebuah kelompok yang membuatkan sebuah panggung. Ambil lagu daerah. Saya ada hafal lagu daerah. Biar karenain juga apa. Lagu daerah itu, penggantaran. Sudah dimasukkan sebagai lagu daerah. Kalian ada di pikiran saya pada saat lagu daerah tanya bubui bulan dan sejauh siang. Ternyata itu dimasukkan. Dan itu menjadi sesuatu yang buat indah. Nah, pada saat proses itu membuat panganaran dengan jangka waktu tadi, 4 bulan itu, 4 tahun, 4 tahun itu. Kepikir nggak bakal jadi seperti ini? Nah, panganaran itu dibuat karena panganaran itu dulu ya. Sekarang gue udah bersih lagi. Tapi dulu ketika bersih banget adalah salah satu tempat yang saya suka. Jadi kalau bicara laut, panganaran buat saya urutan pertama. Malah mengalahkan Bali kalau buat saya. Iya, iya, iya. Jadi saya berpikir, saya ingin mengabadikan tempat yang saya suka dalam karya saya. Dan berharap mudah-mudahan karya ini manfaat. Manfaat itu bisa banyak. Bisa membuat tempat yang jadi populer. Bisa membuat tempat itu dikuncungi banyak orang. Atau bisa memberikan dampak, kalau dalam industri, dampak finansial. Dan ternyata memberi semuanya. Memberi semuanya. Banyak orang yang tidak tahu pengadaran jadi tahu pengadaran. Saya makin cinta kepada pengadaran. Terus ketiganya juga pengadaran itu ternyata secara industri menjadi lagu yang sebutlah dengan kata mudah. Laris ya. Laris dan memberikan feedback yang cukup baik. Artinya gini, kalau diusungkan konser dengan produsen, dengan sponsor manapun, outdoor, konser besar, dengan produk yang banyak, lagu itu pasti menjadi salah satu yang gak mungkin gak ada yang bias. Ya, masih dibesar. Artinya, dijawab sudah sekarang. Dan pengadaran itu kan dibuat mulanya tahun 88. Diciptakannya 88. Selesai tahun 88, setelah selesai 19 tahun. Wow. Wow. Empat tahun. Ya, saya pernah mengaracemen di sebuah festival. Karena kalau saya lihat, Bang Anderah gila. Enak-enak bisa mencoba sesuatu nama. Melodinya. Setara di didam, seti didi didim. Setara... Saya perlinding nih. Setara di didam, tu didi didi. Nah, itu juga jawaban buat serangan yang menyebutkan bahwa Dils Umbang itu merusak Popsunda. Iya. Gitu. Saya bilang inilah satu lagu yang harus menjawab kepada banyak orang yang mengatakan bahwa saya merusak Popsunda. Karena Popsunda itu udah berbeda. Ada pergetahuan yang berbeda. Ketika orang ngomong Popsunda, katanya Popsunda itu basicnya harus benar-benar dari laras yang dimiliki tradisi. Dan melibatkan beberapa bunyi-bunyi alat tradisi. Seperti sudah menang. Saya tidak pernah berbeda. Karena saya waktu itu salah. Yang saya bikin bukan Popsunda, tapi Pop bahasa Sunda. Artinya sebuah musik pop dengan berik lagu yang berbahasa Sunda. Jadi sama sekali. Beda. Nah, tapi di lagu Panganara, saya menjawab itu. Karena lagu Panganara itu salah satu lagu yang bisa dimainkan di Kacapi dalam laras Madenda. Iya. Gitu. Dan saya bilang, kita bisa bikin itu. Nah, persoalannya adalah kita mau enggak bikin itu. Kalau lagi enggak mau, jangan paksa saya untuk membuat sesuatu. Karena kalau saya dipaksa oleh keadaan yang saya membuat, berarti saya bekerja atas dasar pesanan. Gitu. Ya kan? Nah, kita enggak ada lagi. Saya lagi pengen bikin lagu Panganara sesuai dengan laras Kacapi. Jadi orang bisa memainkannya laras Kacapi. Nah, itu jawabannya. Kemudian membuat serangan-serangan itu yang memudarlahirin serangan dari serangan. Dan akhirnya juga banyak orang tradisi yang akhirnya sama-sama membuat kongsi lari. Kalau digantikan ke bahasa Inggris, and it's me and this why, and it's in the crowd. Jangan lupa nama-nama ya. Karena itu waktu bisa, termasuk serangan bahasa. Iya. Iya kan? Tidak ada samak selamar dalam bahasa Sunda yang ada samak sah lah. Tidak ada bulan sapotong yang ada bulan sapasi. Iya kan? Banyak lagi lah senang. Tidak ada sisi laut Panganara itu tidak ada. Yang ada itu di bahasa Sire. Jawaban saya cuma satu. Itu pelajaran bahasa Sunda. Kalau ini dari guru Sunda, padahal. Penang banget. Pasti loba, loba, elmu, anubisa diambil dari guru Sunda. Ayam, merer. Ayam, merer. Yang sudah terdaftar di ISN Karcik Tawang Bukti ya. Berapa tahun yang baru? 700.000. Kalau di totalnya sekarang, pasti di atas. Saya belum bertemu lah. Tapi seingat saya, kurang lebih 1012. 1012 atau 1013. Dokumentasinya ada. Ada. Yang 700 itu kan yang karyos sudah dikaryajikan ternyata nanti sudah rilis. Ini pasti sudah rilis. Tidak ingin di sumang ya. Terasuk ada ya penyanyi-penyanyi lain atau lain-lain. Ya, kayak Citan. Ya. Jalus lebih. Seribu lebih. Seribu lebih berapa lagi. Sekarang ada beberapa lagu untuk misalkan yang belum masuk. Ada 4 lagu yang sudah pasti di sekitar 80 lagu. Ada lagu yang belum nyatakan. Tapi yang sudah rilis, pasti 700an. Karena ISN Karcik Tawang Bukti menulis untuk collect lagu-lagu yang sudah dikumandangkan. Yang un-rilis. Un-rilis harusnya 300. Kan penciptaan itu tidak pernah berhenti sampai sekarang. Tidak pernah berhenti. Ketika era digital, sudah berapa lagu yang keluar. Yang 12-14 yang kita hampir kaitin. Karena saya tidak mendaftarkan bukali ke ISN. Tapi biasa paksa yang tidak tahu lagi. Tapi seribu lebih seribu. Anggaplah seribu. Itu pasti. Oke. Kal. Punya keinginan atau misalkan ada sekelompok atau orang atau apapun. Karya dosuman mau dibuatkan sebuah komisari. Punya nggak? Mimpi untuk membuat sebuah komisari besar. Saya tidak. Karena itu dilakukan oleh hampir semua orang. Saya ingin melakukan yang tidak dilakukan oleh banyak orang. Lalu. Saya lebih suka mengalir. Tidak-tidak usah ada letupan. Menggelegar. Tidak perlu. Karena begini. Ada yang berbeda. Orang sering aneh. Kenapa akan tidak memposisikan didatang sekarang sepenuhi seorang yang bisa dibuat. Konsep sekalian yang berbeda. Ketika 80 saya mulai masuk rekaman. Akhir 80 ya kalau pasal September. Karena kan baru rilis. Ke pasalku baru lakukan sakit. Beberapa tahun kemudian saya mengambil keputusan. Ya Tuhan kalau saya sampai sukses jadi penyanyi. Maka jangan biarkan dulu saya sampai ke puncak. Tahan saya di tengah. Saya minta ke Tuhan seperti itu. Kenapa? Kita pakai bahasa romantis. Kalau kita berada di tengah. Ketika kita ingin mendaki. Itu masih ada sisa gunung yang bisa didaki. Masih ada sisa. Ya contoh misalkan. Nah ya tadi bilang. Mau gak konsep rumah kita bikin. Gila keren. Nah itu adalah gunung-gunungnya masih ada. Kalau mau di tengah. Tinggal saya mau gak mendaki gunung sisanya. Tapi saya perhatikan. Orang-orang yang mengalir dan berada di tengah. Itu selalu umurnya di tengah. Yang lebih bahagia lagi adalah. Kondisi seperti itu. Sama sekali tidak pernah membuat set. Dihinggapi oleh Fosfowler Syndrome. Asik. Itu yang saya rasakan. Karena saya masih. Jadi gini. Orang senang. Kalau dikenal orangnya. Kalau saya masih merasa senang ketika orang tidak kenal saya. Tidak aman. Jauh kita. Kan gini. Ketika orang sukses. Sangat dikenal. Dia disibukan oleh pekerjanya. Dia akan kehilangan sesuatu. Yaitu kehidupan sosial. Ini sangat berbahaya. Yang saya mau adalah. Saya tetap berkarya. Tetapi tetap menjadi orang biasa. Saya naik motor. Tidak dibilang. Kenapa motornya motor butut. Bukan motor yang keren. Kenapa mobilnya harus yang butut. Bukan. Nah. Kita gak suka dengan itu. Gitu ya. Bahkan ketika punya mobil bagus pun. Orang bilang. Oh mobilnya keren banget. Kita juga gak suka. Diumumin itu. Karena gue beli mobil itu. Karena gue. Gue butuh mobil itu. Ya. Bukan karena. Karena kita butuh. Kalau gak butuh gak usah beli. Meskipun kita mampu. Saya lebih suka di tengah. Di tengah ini ternyata membuat kita bertahan sampai tahun ke-40. Kalau tiba-tiba kita sampai di atas. Terinduannya cuma satu. Orang cuma pengen turun. Ya. Dan turun itu caranya macam-macam. Ada yang turun di perlahan-lahan. Ada yang turun di perlahan. Ada yang turun jatuh. Dan orang sudah di atas. Agak susah. Terhindar dari poskulor sindrom. Dia merasa dirinya populer. Merasa dirinya hebat. Yang lebih celakanya. Kemudian dia menelajarkan orang lain. Ah. Lu apa? Lu kan musisi barwah. Lu kan musisi kampung. Itu berbahaya. Kalau kita mau jadi pendosa seperti itu. Gak usah berkarir. Gak usah punya prestasi. Atau mau maki-maki orang. Jelek-jelekkan orang. Lu ngapain? Lu nunggu bokian dulu. Kayak dulu. Terus ngain orang. Nungguin apa dari sekarang aja. Benar gak? Benar itu. Gak asik loh. Atau asik loh, tayin loh, jelek loh. Misalkan seperti itu. Dari sekarang melakukan itu. Apa aja kita harus berprestasi dulu baru ngain orang. Jadi kalau saya berpikir. Tengah. Nah. Yang disarankan PKNI. Ada beberapa teman dari Jakarta. Malah dari. Kalah dari. Saya gak bisa sebut. Tapi dari seseorang yang cukup punya modal dana. Pernah menarutkan. Saya sebenarnya kepikiran. Kenapa tidak mengapas disumpah dengan satu konsennya. Apakah itu dikonfensi. Apa dikonfesan Bini. Apa segala macam. Itu sempat dibicarakan. Serius. Tapi di tengah saya berpikir. Nanti saya jadi apa. Kalau setelah itu. Ya. Tetap jadi dulu Sumbang. Cuma lebih. Gereng. Nah. Saya gak putus gitu. Gereng. Kan Anda bilang. Sekarang gini. Anda datang ke saya. Karena apa. Karena saya seorang dulu Sumbang kan. Iya kan. Saya tuh sudah jadi dulu Sumbang. Gak perlu diapain-apain lagi. Biarin aja. Tapi akan. Pengen gak lebih. Enggak. Karena saya pengennya jadi dulu Sumbang. Dan cita-cita saya sudah kesampean. Jadi kalau dibikin gereng. Jangan-jangan dulu Sumbang hilang. Gak tau misalkan. Dulu Sumbang harus nyanyi dengan full orkestra. Padahal tidak semua lagi bisa dibikin. Orkestra. Lujuk. Atau dulu Sumbang harus nyanyi dengan kostum yang sangat berbeda. Terus orang tiba-tiba merasa kehidupannya. Dulu Sumbang. Nah ini yang harus hati-hati. Saya pernah coba. Ketika funksionan dibikin agak beda sedikit. Yang komplen adalah penggemar kita yang sangat. Kenapa musiknya jadi begitu? Kita gak bisa demikian. Di industri kita harus jujur. Ketika kita mendagangkan. Ketika kita masuk ke wilayah industri. Maka sebuah karya adalah menjadi komodit. Barak dadangan. Kalau ngomong barang dadangan. Maka yang harus dipentingkan adalah kekuasaan konsumennya. Bukan kitanya. Jangan sampai kita jadi posisi yang menani. Masturbasi. Asik sendiri. Orang gak ngerti apa-apa. Nah itu juga jangan. Pertusan gak. Jadi kalau naik tadi bilang. Ingin seperti itu. Keinginannya tidak ada. Tetapi cukup dengan terobatnya. Nah misalkan ngejem bareng-bareng sama. Saya tiba-tiba di panggung ketemu. Misalkan kalau di Bandung ada naik bom. Misalkan tiba-tiba nyanyi spontan. Itu sudah cukup memuaskan. Sudah cukup memuaskan. Kenapa? Kalau kita sudah sampai batas nyaman. Maka jangan pernah keluar dari area lain. Beda dengan anak muda. Kalau anak muda gak boleh. Diam di zona nyaman. Dia harus keluar. Karena dia harus fight untuk berjalan. Kalau kita yang tua. Kalau udah sampai nyaman. Nikmati itu. Nikmati itu udah. Sudah syukur itu. Nikmati itu. Kayak sekarang. Kan kenapa gak bikin karya baru? Bisa iya bisa tidak. Kalau saya enggak perlu bikin. Saya bikin kalau malah gak. Kenapa? Kan ada ratusan tari yang harus saya rawat juga. Buktinya. Contoh. Sekarang orang meng-cover lagu-lagu di Sumat yang lama. Ya kan? Orang nonton Dulu Sumbang di Youtube lagu-lagu lama. Ya kan? Orang request di panggung ketika Dulu Sumbang konser lagu-lagu lama juga. Ngapain kita pakai mikir lagu baru? Ya kan? Meskipun membuat. Karena kan beraktifitas penghasil lagu-lagu. Jadi itu bedanya. Saya dulu cita-citanya. Ya Allah. Sudah saya di terhadang. Tetapi. Mudah-mudahan omornya manjat. Dan kayaknya Tuhan mengabulkan itu. Karena. Ya sudah di terhadang. Turun ke bawah. Enggak. Naik ke atas. Enggak. Di situ terus. Orang inget terus. Nah sekarang dibantu lagi oleh sosial media dan lain sebagainya. Jadi kita lebih bisa lebih bisa apa kukuh berada di tengah. Karena orang masuk ke tengah. Oke. Kalau tadi kan tangguh rumah. Ah saya mas. Katakanlah di jalan-jalan. Saya misalnya mau membuat sebuah pertindukan. Tapi membawakan lagu-lagu kere. Turun ke Sumbang. Atau siapapun. Erwin Guta. Atau siapapun. Tapi membawakan. Tidak mengajak pertindukan. Benar. Oh kalau apa yang dilakukan orang. Semua harus diapresiasi dengan kita. Orang yang mengkaptur lagu-lagu Tuhumang dengan sangat buruk. Di akun Instagram. Misalkan itu pun diapresiasi. Saya nonton dan pasti saya simpan. Saya tidak ngelaih. Di akhir. Tapi saya menyimpan. Untuk sewaktu-waktu saya. Artinya ada orang yang berusaha. Susah payah. Bawain lagu Tuhumang dengan kot yang salah. Dengan suara yang salah. Bahkan sahilnya pun salah. Itu malah tidak jadi akhir. Buat saya diapresiasi. Apalagi kalau ada orang yang mengemas dengan baik. Karena gini. Ketika saya melihat naik. Misalkan garap pengadaran dengan tata suara yang disini. Diabat pengaturan vokal yang luar biasa. Buat saya itu jadi luar biasa. Karena saya tidak bisa melakukan itu. Jadi gini. Saya pasti akan menghargai setiap orang yang melakukan sesuatu yang tidak bisa saya lakukan. Kalau yang bisa saya lakukan kan biasa saja. Ya udah. Aku juga itu mau bisa. Begitu gak bisa. Ternyata bedanya ya. Ternyata bedanya ya. Misalkan. Atau lagu saya dibawakan sama orang. Tiba-tiba beda keluarnya. Oh dia kalau nyanyiin lagu ini. Itu jadinya begini ya. Kalau saya gak gini. Nah itu sangat suka. Karena ada beberapa yang coba discuss. Malah bukan orang Sunda. Bukan orang dari Bandung. Bukan di luar. Jadi kita membuat sebuah. Sebuah satu pertunjukan. Kan kalau mereka bilang. Legenda yang masih hidup. Itu tidak terlalu banyak. Karena dia bilang masih di kotak juga. Kalau lu Sumbang masuk ke semua area. Contohnya sebagai penciptaya. Ke penyanyi biaya. Boleh dikatakan juga muper. Pergerakan biaya. Kenapa kita juga coba mengangkat. Atau membuat sebuah konsep. Tindukan di Sumbang. Tapi tidak melibatkan di Sumbang. Dalam penerbangan Tindukan. Sorry foto. Itu yang saya mau. Jadi yang saya ingin. Yang saya mimpi itu adalah gini. Ada sebuah konser. Dimana susunan lagunya. Adalah laku-laku karya di Sumbang. Dimainkan oleh orang lain. Kemudian penyanyi dibawakan orang lain. Dan saya duduk nonton. Itu yang saya pernah mimpikan. Karena gini. Menurut saya gini. Ini sempat ada di Bandung juga. Teman-teman kita juga yang. Kunaunya. Si Kangdor datangnya. Iya. Tapi menurut saya masih abu-abu. Nanti saya akan perkenalkan dengan Kangdor. Dia orang Semarang. Dan orang Sudadeh. Dia penyanyi. Untuk membuatkan sebuah karya. Lu panggil aja. Siapa kek disini. Penyanyi yang hebat-hebat. Penyanyi yang hebat-hebat. Tapi dulu Sumbangnya. Tidak dilebatkan dengan perjalanan. Dia menentuk pangis. Kalau istilahnya bayar dengan MLT jam. Gak apa? Itu yang saya mimpikan dulu. Jadi. Saya ingin melihat. Karena saya digarap orang. Dinyanyikan oleh orang dengan baik. Kemudian saya bisa menikmati. Tidak sebagai pelaku. Tidak sebagai pelaku. Tidak sebagai pelaku. Gak. Ya kita di komputar batas posen. Seorang lulus rombang saja. Ketika dia request lagu. Kalau dia bisa ngomong. Kalau saya harus cedip. Sudah mau nguntah. Betapa bosan yang kita membawakan lagu itu. Menjenuh gitu. tapi ketika lagu itu dibawakan sama orang lain itu berbeda sekali itu yang saya mimpikan jadi kalau tanya konsep bungal saya pikir nggak usah lah nggak perlu gitu kan tapi kalau itu apa sejenis apa sejenis ribut ya itu mungkin artinya banyak hal yang saya sudah anggap nggak perlu dari dulu dulu Naik saya tanya Naik pernah nggak Naik melihat di Sumbang berfoto sama Word sama Piala sama Piagam pasti nggak pernah saya punya anugerah musik Indonesia tujuh saya punya 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 banyak perhargaan pernah semua ada di dalam lemari nyatu dengan anjing saya yang juara ikan kue saya yang juara semuanya satu disitu Piagam juga tidak dikasih kuburan karena menurut saya biarlah itu menjadi cerita saya nah ketika kita di juara-juara keduanya-keduanya saya terlibat pasti saya pikir nggak jadi jawaban ini lu bikin aja lah pertunjukan lagu dulu Sumbang yang ini siapa lu main musiknya oh menonton boleh nggak itu jauh lebih lebih menyenangkan karena itu bukan sensasi itu itu sebuah sebuah karya menurut saya tapi itu menarik kalau ada hal seperti itu gua akan ngacung paling duluan buat nonton saya pernah main di Batang dari Batang itu karena kebetulan juga bawa Pak sekolah bisa mesen sama teman-teman itu kita nyeberang ke Singapura terus jalan-jalan di Singapura kita balik lagi ke Batang nah pulangnya itu kita naik taksi naik taksi yang diputer tuh album Ayo lu Sumbang saya tanya apa orang mana saya orang sini ini lagunya siapa lu Sumbang Pak Bapak suka lagunya suka ngerti enggak jadi si super itu mengatakan oh terus kalau nggak ngerti apa yang didengerin ya dia ngomong jujur saya pokoknya kalau setelan khasin ini jaman khasin setelan khasin apa sih ini saya lupa pokoknya kalau setelan yang ngomong kalau setelan album ini saya merasa ada teman berjalan kalau teman berjalan jadi beberapa orang mengakui katanya karya di Sumbang itu buat mereka adalah teman berjalan kalau dia sendiri merasa ada teman dia tidak pernah merasa takut ada hal seperti itu nah buat kita jauh saya lebih senang mendengar itu karena dia tidak maaf nah itu yang kita sering alami ya kejadian yang membuat saya kalau begitu karya kita itu berarti peminatnya dan bukan hanya dari jawaban jadi ya pokoknya gini saya pada umur segini itu udah nggak aneh-aneh kalau besok saya bikin tayangan di Youtube karena kerinduan komunikasi kerinduan jilaturan kalau karya sudah itu nggak ada Covid kalau soal Covid tadi sedikit diulas itu boleh sedikit banget saya nggak ngerti sama Covid Covid cu Covid itu bisa menunda orang naik haji menunda orang Jumatan menunda orang menunda orang Bukavol tapi nggak bisa nunda biota ada itu yang aneh nyelanya nyelanya bisa nunda sekolah bisa nunda bisa nunda apapun tapi nggak bisa nunda pilkada makanya gua tanya Covid itu siapa sebenernya itu siapa ya itu anak mana sih sebenernya kan gitu pertanyaannya nanti kita cari ini yang menarik selalu mengingatkan ke kita hal-hal yang bahagia terus berada tidak perlu harus terlalu tinggi selalu di tengah terus dia juga masih melihat bahwa regenerasi yang tidak berjalan dengan baik terus buat saya adalah sesuatu yang asik-asik Oke begitu aja jangan lupa Ayam Meren subscribe like share share atau komen atau lah komen wajib komen thank you sama-sama Ayam Meren